Assalamualaikum Hai semuanya Hari ini saya mau membuat Stok frozen food lagi Nah kali ini saya akan membuat chicken katsu Disini saya sudah siapkan bahan-bahannya Ada 1 buah deda ayam Ini saya sudah cuci bersih Kemudian ini ada 2 siung bawang putih Sudah saya haluskan Nanti kita pakai kaldu bubuk Garam, merica Nanti juga kita akan pakai telur Tepung roti Nah ini yang gak ada masuk disini Tepung terigu ya Nah pertama saya akan belah dulu Dada ayamnya Ini Sebelah deda ayam saya mau bagi 2 Nah seperti ini Jadi nanti hasilnya ada 4 potong ya Setelah itu Saya akan tusuk-tusuk Pakai garpu Biar nanti Bumbunya menyerap ke Ayamnya Nah ini semua kita tusuk-tusuk Jangan lupa dibolak-balik juga Kemudian kita masukkan Bawang putih Lalu kita oles-oles Seperti ini Kalau teman-teman punya Bawang putih bubuk juga bisa pakai itu Jangan lupa dibalik Dioles-oles juga Biar nanti Dapat semua Aroma bawang putihnya ya Nah kemudian Kita beri garam Ini sesuai selera aja Dikira-kira aja ya Takarannya Kemudian Masukkan kaldu bubuk Kemudian Juga kita kasih merica Lalu kita oles-oles lagi Semuanya biar tercampur rata Jangan lupa dibaliknya juga ya Jangan lupa subscribe Nah kemudian Kita masukkan tepung terigu Untuk pelapis awal Nah ini saya sudah cuci tangan ya Jadi saya balurinnya pakai tangan aja Sampai semuanya merata Semuanya terbalur sama tepung Jangan lupa di sisi baliknya Kita kasih tepung terigu lagi Biar sama-sama kena ya Nah langkah selanjutnya Kita akan kocok telur Ini saya pakai satu dulu ya Nah ini dikocok lepas Saya tidak tambahkan garam lagi Nah kemudian kita tuang Tepung rotinya bebas ya Tepung rotinya bebas ya Mau merek apa aja Nah pertama kita masukkan ke celupan Kocokan telur Terima kasih telah menonton! Kocokan telur Nah kemudian Nah kemudian kita masukkan ke tepung panir Nah kita balurin Sampai semuanya Kena sama tepung panirnya Tepung panirnya Nah ini sudah terbalur semuanya Kita sisihkan terlebih dahulu Nah kemudian kita ulangi lagi Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai semua Saya mau masukkan ke kotak seperti ini Jadi tinggal keluarkan Kalau nanti mau dimakan ya Nah ini bisa tahan 1 bulan di freezer Cocok juga untuk teman-teman Kalau misalkan lagi mager Nanti masak Praktis ya! Nah kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Jangan lupa komen Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum